Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Sulis Purnawan kali ini teman-teman aku ajak ke apa air terjun si Karim Curug si Karim ini aku di kawasan ini di ini tadi barusan ini kawasan Candi Candi Arjuna Dieng nah kalau riding menuju ke Dieng kan udah banyak ya di videoku lihat teman-teman bisa lihat videoku yang lain yang riding ke Dieng banyak banget nah ini dari Dieng dari Dieng kita menuju ke Curug si Karim Curug si Karim tuh arahnya ke desa apa tuh desa yang tinggi tuh teman-teman ya nantilah pokoknya ikuti aku lupa ke desa yang biasanya pada apa lihat Sunrise itu desa tertinggi di Pulau Jawa Pulau Jawa atau Jawa Tengah ya ya pokoknya itulah Sikunir ya disasi Kunir sampai lupa nyebutin Sikunir ini dari Candi Arjuna lurus nanti ambil yang ke arah teater itu teater Dieng itu nah itu lurus lagi nanti ke arah Sikunir ini kalau ke kawasan Sikidang ini belok kanan teman-teman kita ambil yang lurus Oke seperti apa nanti ke Curug si Karimnya kalau dilihat di video ini keren banget ya jalurnya juga bagus tempatnya juga keren ikuti terus perjalanan kita ke Curug si Karim ini disini kita belok kanan belok kanan menuju desa Sikunir GoPro stop recording Oke disini itu Geodipa energi ya kita ambil kiri karena disana nggak boleh masuk kita tetep ambil jalur yang ke arah desa sembungan Oke ini ke arah desa sembungan udah dingin banget temen-temen ini kita belok kiri GoPro stop recording oke teman-teman jadi ini tempat sebelum masuk ke Gebang yang menuju ke Pici Kunir ini kita belok kanan ini dia jalannya wow dunia keren juga disini ini ini disini kita jalannya udah mulai terus menurun teman-teman harus waspada bagi teman-teman yang menurut juga yang terjun sih Karim ini ini view nya keren banget kita lanjut teman-teman lagi oke kita lanjut teman-teman lagi kita bisa lihat view perpukitan keren banget serius teman-teman awalnya dingin masih sempit kita bener-bener bisa menikmati suasana menikmati alam disini ah tak sekali 1 1 2 1 2 3 4 3 Ini kita harus keluar kepada dan kita juga perhatikan pengereman ke depan Karena jam dan panjang ini harus usahakan pengereman bergantian Ini Xmasuk, ABN nya bekerja Biasanya bekerja, karena aku melakukan hard braking Aku lihat akan bekerja bila kita melakukan hard braking Oke Wah ini jalan kelihatan di bawah sana Boom sudah kelihatan Yang jauh sudah kelihatan turunnya Itu teman-teman uang keren banget Jadi airport nya sudah kelihatan dari jalanan ini Dan menuju ke sana Sebelum nyampe lokasi kita sudah melihat Kalau bisa melihat hal tersebutnya Ya wuuh keren Kejadian Ini gunanya keren banget terus Apakah ada dulu sini ya Baru kali ini ya Sini Mereka Bagaimana 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 Oke, itu dia, air terjunnya kelihatan sudah di sini, sudah berhenti dulu di sini. Jadi ini dia, air terjun Sikarim. Ini sempat tanya tadi di sini ini masuk desa sembungan. Jadi biasanya pengujian Sikarim menikmati air terjun Sikarim dari jauh teman-teman, dari sini. Sudah kelihatan. Jadi air terjunnya berada di layak lereng bukit. Nggak tahu mungkin debit airnya lagi kecil ya. Aku lihat debit airnya nggak banyak banget, mungkin lagi kemarau. Bagus? Temannya bagus? Oke, nanti kita coba ambil gambar pakai drone. Jangan lupa di sini. Tidak. 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 selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman jadi tadi sempet cuma sebentar dapet view yang clear di air terjun si karib ini gak lama langsung tertutup kabut semua jadi seperti ini kita gak bisa lihat apa-apa karena tertutup kabut aku sempet tungguin beberapa saat tapi kayaknya gak ada tanda-tanda bakalan segera pergi kabutnya oke mungkin next time kita kesini lagi dan dapet view yang lebih clear kita lanjut ke Telaga Menjer ya bro kita lanjut ke Telaga Menjer oke lanjut dulu ikuti terus perjalanan kami oke teman-teman kita lanjut lagi jalan ke Telaga Menjer ini dari Curug Sikarim kita jalannya turun terus ya teman-teman turun terus panjang wih dingin banget dingin dan tertutup kabut wow ini sampai hati-hati jalan rusak waduh oh ini ada yang longsor dan ternyata Telaga Menjernya masih ditutup sama pihak pengelola teman-teman dan akhirnya kita putuskan untuk langsung pulang saja karena sudah agak sore juga masih banyak yang tutup kok kawasan dieng itu juga lokasi wisatanya masih tutup oke teman-teman terima kasih yang sudah menonton sampai selesai sampai dulu sampai sini dulu video kali ini sampai ketemu di video saya berikutnya dadah gopro stop recording selamat menikmati